Terima kasih Tuhan kami menyadari ada banyak hal yang kami lakukan di sepanjang tahun 2016 yang kami lakukan bukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu terjadi karena kami seringkali tidak memiliki hati yang paham menimbang. Kami rindu memasuki tahun 2017 Tuhan dengan berjalan bersama dengan Tuhan dan menjalani kehidupan dengan hati yang paham menimbang. Kami mau membuka pikiran dan hati kami untuk menerima sapa sabdamu. Tuhan bersabdalah kami siap mendengarkannya. Tolonglah kami dalam kuasa roh kudus agar firman yang kami dengar boleh kami pahami, kami pelihara dan berlakukan di dalam kehidupan kami. Tolonglah hambamu yang kau panggil untuk menyampaikan firmanmu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita di akhir tahun 2016 ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai ayat 15. Kitab 1 Raja-Raja fasal 3 ayat 5 hingga ayat 15. Demikian apa yang tersurat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai ayat 15. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau lah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya, kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah ku, engkau lah yang mengangkat hambamu ini menjadi Raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran, dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita, yang mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara dan memperlakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore, saudara-saudaraku. Apa kabar, saudara? Puji Tuhan. Kita sudah diantar dalam kebaikan Tuhan, menapaki hari demi hari di tahun 2016, sampai di hari terakhir hari ini. Kira-kira sekitar 7,5 jam lagi, kita akan meninggalkan tahun 2016, dan memasuki tahun 2017. Biarlah kebaikan Tuhan terus senantiasa kita rasakan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hati yang paham menimbang. itulah tema di akhir tahun di hari terakhir tahun 2016 ini. Saudara, boleh saya bertanya, pernah saudara mendengar ungkapan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, saudara? Pernah ya? Pernah saudara mendengar ajim mumpung? Pernah juga. Apakah kita orang-orang yang sering menggunakan kesempatan dalam kesempitan? Walau alam. Apakah kita orang-orang yang sering menggunakan ajim mumpung? Walau sampai jauh malam aku tidak bisa menjawab juga. Saudara, apa yang tergambar? Dalam pikiran saudara saat saudara mendengar, wah dia ini memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini. Wah dia ini, lagi ajim mumpung dia ini. Menurut saudara, dua ungkapan itu memberikan konotasi yang positif atau negatif saudara? Negatif ya? Negatif. Iya, saya juga sepakat bahwa dua ungkapan itu memberikan konotasi yang negatif. Karena biasanya saudara, saat seseorang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, atau orang memeraktekkan ajim mumpung, dia sedang bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia sedang bertindak untuk keuntungan dirinya sendiri. Apa yang menggerakkannya? Yang menggerakkan dia melakukan atau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, dan kemudian memeraktekkan ajim mumpung adalah nafsunya, bukan hatinya. Mungkin kita bisa mengatakan itu hati yang jahat. Tetapi hati diberikan oleh Tuhan menjadi simbol yang baik. Love selalu akan punya simbol begini. Hati itu simbol cinta kasih, bukan simbol jahat, bukan simbol nafsu. Saudara, pertanyaan buat kita adalah apakah di dalam kehidupan ini secara khusus di tahun 2016 ini, kita memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dan menjadi pelaku ajim mumpung itu? Tentu pertanyaan ini hanya bisa dijawab pribadi lepas pribadi kita. Kita tidak bisa menghakimi orang lain. Oh dia itu tukang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Oh dia itu tukang menggunakan ajim mumpung. Tentu tidak bisa demikian. Saudara-saudaraku 30 abad yang lalu, 30 abad yang lalu kira-kira 3.000 tahun yang lalu, seorang muda yang mewarisi kekayaan tiada tara, seorang pewaris tahta kerajaan Israel yang sedang berjaya, berhadapan dengan pergumulan. Apa pergumulan yang dihadapinya? Seorang ayah yang bernama Daud, ayahnya, sudah meninggal. Saudara laki-lakinya yang bernama Adonia, tidak bisa dipercaya. Dan akhirnya maaf, dia bunuh. Tangan Salomo, berlumuran darah. Bukan hanya seorang yang dia bunuh, tetapi beberapa orang. Dia harus berhadapan dengan isu-isu politik, baik domestik maupun internasional. Sehingga untuk menjaga stabilitas pemerintahannya, ia kemudian memutuskan untuk mengawini seorang putri dari kerajaan Mesir. Berkoalisi dengan Mesir. Untuk apa? Untuk berhadapan dengan kerajaan lain. Siapa tahu terjadi konflik. Dan kalau terjadi konflik, sudah punya koalisi sekutu untuk menghadapinya. Yaitu kerajaan Aram yang dihadapi atau Syria. Israel berkoalisi dengan Mesir, dengan mengawini salah seorang putri kerajaan Mesir. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan dalam situasi seperti ini, Salomo sadar, bahwa dia memikul tanggung jawab yang sangat besar atas suatu bangsa. Dan bangsa ini, disadari betul oleh Salomo, sebagai umat yang kau pilih. umat Tuhan. Sebuah bangsa yang istimewa. Salomo sadar bahwa ia tidak sehebat ayahnya. Salomo sadar, dia masih sangat muda. Dia belum berpengalaman. Salomo sadar, agar pemerintahan dan rakyatnya diberkati, ia harus memerintah seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ia sadar, bahwa selama ini, ia sudah cukup gegabah dalam mengambil keputusan. Saudara-saudaraku, dalam pergumulan itulah, Tuhan hadir dalam mimpi kepada Salomo. Kehadiran Tuhan dalam mimpi, mengisyaratkan bahwa Tuhan berkenan atas Salomo, untuk memimpin umatnya. Dan Tuhan di dalam penyataan dirinya, siap memberkati Israel. Dan untuk itu, Tuhan menawarkan, kepada Salomo, apapun yang kau minta, akan ku beri. apapun yang kau minta, akan ku beri. Saudara, andai kata dalam kehidupan kita, ada seorang yang sangat berkuasa, sangat empunya, dan kemudian berkata kepada kita, menawarkan sesuatu, Yanu, dan kemudian, apapun yang kau minta, akan ku beri. Bisa jadi si Yanu itu kemudian berpikir macam-macam, lalu mintanya macam-macam. Si Yanu itu bisa jadi, mau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan itu, untuk agar dirinya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bisa jadi begitu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulannya, Salomo berhadapan, dengan sebuah kesempatan yang sangat luas dan besar. Unlimited. Wong Tuhan bilang apapun juga yang kau mintakan ku beri. Kesempatan untuk meminta apapun terbuka, untuk Salomo. Kesempatan yang mungkin tidak akan pernah datang, untuk kedua kali di dalam hidupnya, dan ternyata memang, ketika kita membaca cerita Alkitab, kesempatan itu hanya datang satu kali, dan tidak pernah datang lagi, dalam kehidupan Salomo. Tuhan tidak pernah datang lagi, dalam mimpi sekalipun, lalu menawarkan kepada Salomo, Salomo kuberi kesempatan lagi, mintalah apapun juga, akan kuberikan. Tidak ada saudara, hanya sekali di Gibeon itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Salomo sadar, langkah-langkah yang diambilnya, sebelum Tuhan hadir di dalam mimpinya, bukan didasari dengan hikmat, bukan didasari oleh hati yang paham menimbang, mungkin saja, ketika ia mengambil keputusan-keputusan, dan langkah demi langkah, itu dia dasarkan pada kemampuan berpikirnya, karena dia smart, saudara, dia smart, di dalam smartnya itu, dia mampu menciptakan, banyak puisi, dan menuliskan hikmat. Mungkin juga, pengambilan-pengambilan keputusan, dan langkah-langkahnya, didasarkan pada intuisinya yang tajam, mungkin juga digerakkan oleh nafsunya berkuasa, tetapi ada satu hal yang indah, apa yang indah itu? saat berhadapan dengan Tuhan, sekalipun hanya di dalam mimpi, saudara, semuanya berubah, mindset-nya berubah, Salomo tidak berani memanfaatkan Tuhan, untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri, Salomo tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, ia tidak mementingkan dirinya sendiri, ibaratnya andai kata dia diajak masuk supermarket, lalu berhak memilih dan mengambil barang apa saja, dia tidak mengambil barang apa saja itu, dia tidak mau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, dia tidak mau memakai aci, mumpung, mumpung Tuhan buka kesempatan selebar-lebarnya, maka inilah kesempatan buatku, untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya, dari Tuhan buat kepentingan diriku, saudara-saudaraku, banyak orang senang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, tidak sedikit orang yang memakai aci, mumpung di dalam kehidupan ini, mumpung ada kesempatan, mumpung punya jabatan, mumpung punya kuasa, dan tahu bahwa waktunya terbatas, artinya hanya berapa tahun memegang jabatan, berapa tahun berkuasa, maka dipakailah kesempatan itu, untuk kepentingan dan keuntungan diri, itu sebabnya banyak orang korupsi, banyak orang melakukan manipulasi, dan melakukan yang macam-macam, they do abuse of power, itu yang banyak dilakukan oleh banyak orang, hidup menjadi salah arah, karena hati tidak paham menimbang, saudara-saudaraku, berhadapan dengan Tuhan, Salomo sadar bahwa ia bisa duduk di atas tahta daud ayahnya, hanya karena kasih setia Tuhan, ia ungkapkan, engkau lah yang telah menunjukkan, kasih setiamu yang besar kepada hambamu daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya, kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya, seorang anak yang duduk di atas tahtanya, seperti pada hari ini, saudara, Salomo sadar betul, bahwa ia bisa duduk di atas tahta daud ayahnya itu, hanya karena kasih setia Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, Salomo sadar, bahwa ternyata ia masih sangat mudah, dan belum berpengalaman, sehingga potensi membuat kesalahan, potensi salah arah di dalam memimpin, bangsa atau umat yang besar itu, juga sangat besar, Salomo menyadari keterbatasannya, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkau lah yang mengangkat hambamu ini, menjadi raja menggantikan daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda, dan belum berpengalaman, itulah yang dikatakan Salomo, ketika berhadapan dengan Tuhan, ia sadar, bahwa ia sangat terbatas, potensi untuk berbuat kesalahan begitu besar, saudara, di dalam kehidupan ini, banyak orang tidak mampu, menyadari keterbatasannya, sebaliknya, ada begitu banyak orang, yang merasa serba bisa, paling benar, paling hebat, sehingga menjadi sombong, dan tak kabur, apakah kita bagian dari itu, atau kita bagian, dari orang-orang yang bisa, menyadari keterbatasan kita, Salomo memberi teladan kepada kita, untuk rendah hati, menyadari keterbatasan, saudaraku, Salomo juga menyebut dirinya hamba, sekalipun dia raja, dia sadar sebagai raja, ia adalah hamba Tuhan, dia bukan Tuhan atas tujuannya sendiri, tetapi dia pelaksana, dari sang empunya tujuan, yaitu Tuhan, raja yang sesungguhnya adalah Tuhan, Salomo memiliki kesadaran baru, bahwa untuk dapat melaksanakan tujuan Tuhan, dia harus memimpin dengan hati, memimpin dengan hati, bukan memimpin dengan kesewenang-wenangan, bukan memimpin dengan kuasa, dan dengan tangan besi, tetapi dia sadar bahwa dia harus memimpin dengan hati, hati yang paham menimbang, saudara-saudaraku, apapun yang kita lakukan saudara, jika kita melakukannya tanpa hati, maka apa yang kita lakukan itu, tidak akan pernah sampai pada tujuan Tuhan, pelayanan, mau sebagai penatua, mau sebagai pendeta, sebagai apapun juga, jika dilakukan tanpa hati, maka dia tidak akan pernah sampai pada tujuan Tuhan, pekerjaan apapun juga, jika dilakukan tanpa hati, kalau saudara percaya bahwa Tuhan yang memberikan pekerjaan itu, maka saudara tidak akan pernah mencapai tujuan Tuhan, dengan memberikan kepada saudara pekerjaan, yang sekarang ini saudara miliki, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, memiliki hati yang paham menimbang, a discerning heart, itulah yang Salomo minta, ketika kepadanya disediakan kesempatan seluas mungkin, untuk meminta apapun juga, dari hati yang paham menimbang saudara, akan lahir hikmat, dari hati yang paham menimbang, akan lahir hikmat, hikmat itu bukan lahir dari pikiran yang pinter, hikmat itu bukan lahir dari kecerdasan atau IQ yang tinggi, tetapi hikmat lahir dari hati yang bisa menimbang, dari hati yang paham menimbang itulah, Salomo siap memimpin umat Tuhan, bukan berdasar kecerdasannya, bukan berdasar kekuasaannya, dan ketika Salomo meminta hati yang paham menimbang, maka ayat 10 berkata, lalu adalah baik di mata Tuhan, bahwa Salomo meminta hal yang demikian, saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus, apa sih dampak dari hati yang paham menimbang, apa dampak dari hati yang paham menimbang, satu saudara, hati yang paham menimbang, mampu menilai mana yang benar, mana yang salah, hati yang paham menimbang, mampu menilai mana jahat dan mana baik, apa dasar dari penilaian hati yang paham menimbang, saudara, hanya satu dasarnya, firman Tuhan, firman Tuhan adalah ukuran yang benar dan tepat, untuk setiap situasi, hati yang paham menimbang adalah hati yang selalu memberi ruang, bagi firman Tuhan, untuk menentukan benar, salah, jahat, baik, saudara, adakah hati kita, punya ruang, untuk firman Tuhan, atau hati kita, tertutup untuk firman Tuhan, dan yang mengisi ruang-ruang hati kita, adalah nafsu, keinginan, kepentingan diri, dan seterusnya, hati yang paham menimbang, adalah hati yang selalu memberi ruang bagi firman Tuhan, untuk menentukan, langkah, kehidupan, karena dia tahu menilai, mana baik, mana jahat, mana benar, mana salah, yang kedua, saudara, hati yang paham menimbang, akan membuat kita berpikir secara menyeluruh, holistik, saudara, tidak cuma, sektoral, hati yang paham menimbang, membuat kita, melangkah, dan mengambil tindakan dengan bijaksana, sehingga, sehingga langkah itu, memberi manfaat, menjadi berkat, bagi orang lain, dan sekaligus, tidak menjadi cerat, bagi setiap kita, itu jika orang memiliki, hati yang paham menimbang, saudara-saudaraku, mengakhiri tahun, 2016 ini, yang masih, kira-kira, 7 jam, 15 menit lagi, mari kita, berefleksi, sudahkah selama ini, kita hidup dengan hati, yang paham menimbang, sudahkah selama ini, kita hidup, with a dissoning heart, atau kita hidup, sekadar, memanfaatkan, kesempatan, demi kesempatan, dalam kesempitan, atau kita, mencoba, mencari, kesempatan, dan menggunakannya, dan kita, menjalani kehidupan ini, dengan acimumpung, ini menjadi, refleksi buat kita, sekaligus evaluasi, buat kita, untuk menentukan, resolusi ke depan, apa, yang akan aku lakukan, menapaki 2017 ini, saudara, seperti Salomo, juga tidak pernah terlambat, ketika, memohon kepada Tuhan, hati yang paham menimbang, sehingga dia, memerintah dengan lebih baik, dipandangkan sebelum, dia bertemu dengan Tuhan, dan meminta, hati yang paham menimbang, maka tidak pernah ada, kata terlambat juga, untuk, sesuatu yang lebih baik, bagi kita, kita akan segera, mengakhiri dan keluar, dari tahun 2016 ini, dengan berbagai, ingatan kita, mungkin ada sesuatu, yang masih membebani kita, di tahun 2016 ini, sampai di titik akhir, kita bisa memilih, saudara, kita bisa memilih, untuk mengikuti teladan Salomo, pilihlah untuk meminta kepada Tuhan, yang memampukan kita, untuk memuliakan Tuhan, dan bermanfaat bagi sesama, bukan memilih, untuk meminta kepada Tuhan, berdasarkan nafsu, kepentingan, dan keinginan, diri pribadi semata, kita bisa memohon, perubahan kualitas karakter kita, kesabaran, pengendalian diri, pengendalian emosi, kelemah lembutan, kejujuran, kebijaksanaan, atau berbagai karakter yang lain, atau seperti Salomo, yang meminta hati, yang paham menimbang, yang semuanya itu, akan membangun relasi kita, dengan sesama, menjadi lebih baik, dan, yang pada akhirnya, mencapai tujuannya, adalah, memuliakan Tuhan, di dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku, selamat mengakhiri, tahun 2016, dan selamat, menapaki, menyongsong tahun 2017, dan menapakinya, dengan hati, yang paham, menimbang, Tuhan memberkati firmannya, Tuhan memberkati kita semua, Amin.